Ini YouTube Space baru gue Gue Anugrah Aditya Tunggu lagi di Disneycaps Jadi gue banyak banget dapat permintaan untuk membahas sepatu di bawah 2 juta rupiah So kali ini tanpa panjang lebar Gue akan merekomendasikan ke teman-teman semua sepatu yang worth the cup di bawah 2 juta rupiah Tapi sebelum gue mulai Please be aware bahwa sepatu-sepatu ini yang gue rekomendasikan adalah sepatu-sepatu yang very all around, desainnya lumayan basic Agar mudah diperibadankan dengan pakaian sehari-hari yang teman-teman bisa pakai ke occasion apapun Please be aware bahwa sepatu yang gue rekomendasikan ini biar bagaimanapun adalah sepatu yang bernilai di bawah 2 juta rupiah So consider 1,9 juta tetap nilainya di bawah 2 juta rupiah So yang pertama Yang pertama adalah sebuah sepatu atau sebuah siluet dari adidas Termasuk siluet yang memulai culture sneaker sini Apalagi kalau bukan adidas superstar Adidas superstar essential adalah sepatu yang memulai culture sneaker ini Pertama pada tahun 80-an dan siluetnya masih relevan sampai sekarang Masih enak dipakai, masih enak dilihat dan gampang di combine dengan pakaian apapun So yang pertama adalah adidas superstar Yang berikutnya satu line yang juga memulai culture sneaker di dunia Satu line dari Nike apalagi kalau bukan Nike Air Max 90 Nike Air Max 90 mendominasi sneaker semenjak tahun 90-an Dengan warnanya yang sangat keren-keren, kolaborasinya yang keren-keren Desainnya menurut gue sampai sekarang masih keren banget Gue sendiri masih pengen untuk membeli Nike Air Max So Nike Air Max adalah satu sepatu yang worth untuk dikop di bawah 2 juta rupiah Selanjutnya, dari brand menurut gue yang semua orang paling tidak pernah punya satu Dalam koleksi sneakers-nya Converse Chuck Taylor All Star Ini udah dari dulu-nya adalah sepatu basket kemudian sekarang menjadi sepatu lifestyle Dipakai yang buat main street, yang buat just hangout, ada yang anak-anak yang suka pakai Converse Chuck Taylor High merupakan satu sepatu yang timeless design-nya dan cocok dipakai untuk vacation apapun So sepatu itu adalah sepatu yang wajib dikop untuk budget di bawah 2 juta rupiah Yang berikutnya, satu sepatu yang asli dibuat atau didesain di Amerika Apalagi kalau bukan kebangunan Amerika, itu New Balance sepatu yang populer di Asia ini Terutama di Singapura, mulai masuk ke Indonesia dengan siluet-siluet yang keren-keren banget Dan yang terakhir, mereka masukin siluet 247 Which is menurut gue sangat sleek banget, keren banget Dan 247 klasik yang baru keluar adalah salah satu sepatu yang paling worth dikop Di bawah 2 juta rupiah karena siluet keren banget Oke, balik lagi ke Nike Nike punya satu siluet yang menurut gue sangat fituristik Tapi enak dipakai dan sangat nyaman Masih di bawah 2 juta rupiah Yaitu Nike Soft Dark Nike Soft Dark berkisar di angka 1,9 juta rupiah Which is still masih di bawah 2 juta rupiah Ini adalah sepatu semi-slip-on yang wajib kalian kop Untuk kalian pakai jaman jalan sehari-hari Untuk selanjutnya, salah satu bilangan skate legendaris yaitu Vans Vans adalah sepatu yang sekarang mulai merambah dunia fashion Banyak model-model, banyak fashion yang menominasikan bagi jaman mereka dengan Vans Apalagi dengan Vans Skate High Vans Skate High adalah salah satu sepatu-sepatu yang siluetnya timeless Most of the sneakers yang gue pilih buat kalian desainnya timeless Dan enak dipakai kemana pun Mudah sekali diberdepankan dengan apapun Balik lagi ke Adidas Sepatu yang dianggap oleh dunia fashion adalah The It Shoes Sepatu yang timeless Apalagi kalau bukan Adidas Stan Smith Ya bentuknya yang sangat simpel Sepatu yang berasal dari sepatu tenis ini adalah sepatu yang wajib banget di kop Bila budget kalian ada di bawah 2 juta dulu ya Ada satu brand skate yang mulai merambah ke lifestyle Yang menurut gue atau skatenya pun keren ya Sempat tidak terdengar Tapi DC Shoes sekarang mulai kembali untuk menaik dan mencoba memasuki dunia sneakers lagi Gue ingin merekomendasikan DC Shoes Evan Smith Satu sepatu Skate Yang tingginya cukup high Dan tetap keliatan keren Cocok banget dibandingkan dengan outfit yang classy maupun yang santai Gengkap kalau kita ngomongin Converse Tapi kita gak membahas lain yang saudaranya capek dan Yaitu Jack Purcell Jack Purcell adalah satu sepatu yang menurut gue ini Sleek banget, cocok banget dipakai buat Pakaian rapi kayak pake suit kayak pake kemeja lah Untuk weekend dress up gitu ya Dan tetep bisa dipakai untuk pake sangat pendek Santai-santai dan lain-lainnya Atau warna-warnanya itu sangatlah essential So Jack Purcell atau Converse Jack Purcell adalah satu dari sepatu yang wajib Temen-temen kop Dan yang terakhir gue mau ngomongin satu sepatu Yaitu sepatu yang dulunya adalah saudaranya Adidas Apalagi kalau bukan Puma Puma Lazy mengeluarkan line-line yang sangat keren banget ya Dan ada satu sepatu silat Puma yang menarik perhatian gue Bentuk yang agak futuristik tapi secara keseluruhan Ya, very simple Sepatu umumnya yang ingin gue rekomendasikan disini adalah Sepatu Puma Coldplay Sepatu Puma Coldplay adalah sepatu yang cukup futuristik ya Ada tulisan-tulisan dari sini kayak sepatu di science fiction Tapi all-round Simple silhouette-nya cukup gak macem-macem Bisa menjadikan sepatu tersebut sepatu yang kalian worth to cop di bawah 2 juta rupiah So, that's it Itulah tadi sepatu-sepatu yang bisa gue rekomendasikan ke kalian Apabila kalian mempunyai budget 2 juta rupiah Semoga kalian cukup dirinformasikan dengan episode ini Follow gue di Instagram untuk dailyfit Oke guys, at AdityaLogy Jangan lupa subscribe juga ke channel ini Dan tinggalin comment bagaimana menurut kalian 10 sepatu rekomendasi gue di bawah 2 juta tadi Oke guys, gue Anurah Aditya Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Of The Sneakers Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax